Subri warga Serdang Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi korban peluru nyasar. Leher Subri ditembus timah panas saat bekerja di Petur Cina, Pematang Lumut. Saat kami mengunjungi kediaman Subri, rumah tampak sepi. Setelah menunggu berjam-jam, tim Jabi TV akhirnya berhasil mewawancarai orang tua Subri yang ingin menyebutkan namanya. Ibu Subri membenarkan bahwa anaknya terkena peluru nyasar di bagian leher. Peluru nyasar, bu. Iya, bu. Kapan, bu, kejadiannya, bu? Hari malam, rebu. Ah, malam, rebu sore lah, jam 3. Rebu sore, ibu? Di rumah sakit lah, kalau kita di lokasi tidak tahu, pak. Yang penting kita nunjuk ke rumah sakit, tidak ada anu. Bu, kelihatan bekas tembaknya di mana, bu? Tembaknya ya adalah hitam. Di? Kejadian ini juga dibenarkan oleh tokoh masyarakat setempat. Subri yang terkena peluru nyasar bertempat tinggal di RT 02, Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara, Tanjung Jabung Barat. Subri memiliki seorang anak dan seorang istri yang sedang mengandung anak keduanya. Semua keluarga berangkat ke kota Jambi karena Subri dirawat di rumah sakit kawasan Jambi Selatan. Peluru nyasar itu mengenai warga Serdang, betul? Betul benar sekali, pak. Bahwa itu memang warga Serdang, RT 02, Dusan Pasar, Sedang Jaya yang kena peluru nyasaran itu, pak. Dari informasi yang beredar, peluru nyasar ini diduga dari moncong senjata larah sepanjang anggota polisi. Namun untuk memastikan kebenarannya, pihak Polsek Betara maupun Polres Tanjung Barat, tidak ada yang mau memberikan keterangan sama sekali. Tim Liputan Jambi TV